Kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota, merah untuk DPD, dan hitam atau abu-abu untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Karena ada 5 surat suara yang harus dicoblos, maka jumlah kotak suaranya pun ada 5 di setiap TPS. Jumlah TPS di pemilu 2019 juga dipastikan lebih banyak daripada 2014. Setelah diuji coba KPU, setiap orang setidaknya butuh 11 menit di TPS. Hal ini disinyalir akan membuat banyak orang memilih golput. Tapi kamu jangan golput ya sob, karena pilihan kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Share video ini, suara kamu sangat berharga.